Intro Al-Qisah Ayi Al-Qisah Maka tersebutlah kisah Ayi Sang Kanjil datang ramai-ramai menghadap kebawaan Yang Maha Mulia Sultan Fir'aun Mana Fir'aun pakai Sultan Intro Gak tau baca yang benar Tengok apa kaca Al-Qisah Maha Mulia Ya kita mengatakan kembalian Kesemua ya Kalku Maha Mulia Sultan Lambang negara kita ini dibuat oleh Sultan Habib II Ini adalah dikandungannya suatu histori yang sangat luar biasa Makanya kebangkitan para raja sultan Di Nusantara ini karena apa? Kami ada sebelum kamu ada Kamu ada karena kami akui ada Untuk itu tidak ada alasan Untuk kamu untuk tidak mengambil kami Salamu'ala Ini pada Undang dan 45 Undang kebudayaan dan juga amendement 18b Negara mengakui hak masyarakat adik Dan kita melihat bahwa peran raja sultan ini adalah sebagai perekat Menjadi mitra strategis dari pemerintah Ataupun hal yang akan bergejolak Dan segala sesuatu yang mengancam daripada Kelaun-kedalotan Baik di dalam maupun di luar Dari para negara kesatuan Republik Indonesia Yang mengancam NKRI Para raja sultan Datuk pelingsir rumah kuadat Akan berhadapan dengan kami Siap! Kami siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Kami tidak ingin Apa yang kami Warisan kepada Soekarno Pada waktu ditanya PBB Mana wilayimu? Pada raja sultan menyerahkan kepada Agung Karpo Walaupun sekarang Raja sultan perannya sudah agak berbeda Karena kita sudah mengambil sesuatu kepada Negara kesatuan Republik Indonesia Sosial budaya Adat budaya Jangan sampai pelaku pelestari adat budaya Begitu agung dan luhu ini punah Oleh apa? Oleh berbagai macam Apalagi sekarang sudah ada WhatsApp lain Dan segala IT-IT lainnya Ini yang sangat kerjakan Ini adalah moral budi pekerti yang adiluhu Kemarin sedikit terkores Adalah hal yang sangat luar biasa memahlukan Yang berada di kota Pontianak Pengusiran para ulama Ini tidak mencermin suatu jiwa Persatuan dan kesatuan yang ada dalam Pancasila Padang negeri ini, Kalimantan ini, lambang negara Ini adalah berada dan dibuat oleh Sultan Habib Ini harus ditanamkan Yang ketiga Dengan ada penobatan Sultan Mahmud Bint Sharifah Lutb Bint Sharifah Mbuk Bakar ini Kami menyambung sangat gembira sekali Bermunculan marwah-marwah yang akan melihat Syarikat dan kemudian menjadi perekat pemersatu Dan menjadi mitra strategis pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Satu! Mohon! Baru aku nomor 2 sendiri Apakah menjadi ancaman untuk... Kesultanan atur radia raja di Yusuf Parade Ini kami melihat hal itu Untuk menantang kebudayaan Untuk menantang kebudayaan Untuk menantang kepadanya Untuk menantang ke hadali Patut pemangkas Baruah yang ada di Kesultanan itu Kerajaan Adat Budaya itu Ada pada Ada Kesultanan Kerajaan Kedatuan Penglisir Yang ada seluruh di dua negara Kesantum Perini Ajak para Raja Sultan ini Para Legislatif Untuk bersama-sama kita Coba kita kembalikan lagi Undang-undang hukum adat yang berlaku Di caman kerajaan kesultanan di jaman dulu Karena apa? Karena nilai yang berlaku dalam adat istiadat Adam Peraturan dari kerajaan maupun selatan itu Mentalnya yang Yang lebih dipermalukan lagi Kalau dia berbuat jahat Kalau sekarang kan hukuman badan Karena nilai-nilai sekarang yang ada hukum yang berlaku ini Adalah kebanyakan hukum Belanda Yang ditranslit ke dalam bahasa Indonesia Padahal nilai-nilai historikal hukum Dari kerajaan Aceh sampai Papua Indonesia Terus akan kaya dan agung Kemperkenaraan KB 1750F Harap dipindahkan Kemarin-kemarin kita duduk di Sebelum ini Di undang-undang balai legislasi Tahun 2000 Ya waktu DPD-nya par-mesyah Kemudian waktu itu Periode-nya DPD-nya DPR-nya Bagaimana hukum Undang-undang hukum adat ini Dapat diperlakukan kembali Rancangan undang-undang hukum adat yang diharapkan DPR Selanjutnya dapat memproduknya Karena kita melihat sekarang dinamika Dan segala macamnya ini Sudah Apa Bagaikan kehilangan pendali dan jadi diri Kita tidak ingin menjadi bangsa yang terburuk Kehilangan menjadi bangsa yang tidak berwarwah Menjadi bangsa yang kapitalisme Libarisme Konsolimisme Dan ini akan Meracui otak-otak daripada generasi-gerasi Apalagi narkoba Yang sangat berdekat Kalau berada yang sampai masuk ke kecamatan Sampai masuk ke desa-desa Ini melemahkan Bahwa Indonesia akan kehilangan daripada generasi-gerasi muda Berdekat daripada Negara-negara Satu Republik Indonesia Ini yang disampai Ya ini semua kita semua ini adalah wajib Untuk memantau Ya Narkoba yang sekarang berdekat Termasuk pun miras Yang dijual sembarangan Ada hukum dan peraturan Yang ingin kita Angkat kembali bahwa Negara-negara satu Republik Indonesia Menjadi negara yang baldatul Amin